Disini burung punya playground, ada wahana bermain sini-sini-sini Ah ngomong apa sih lo? Atau jangan nyasa? Ketauannya gimana? Tadi tuh aku juga sempet ngobrol sama Sasa Sasa udah pintar banget sekarang ngomongnya ya? Iya dia ngomong terus setiap hari memang Dia apa ya bilang ngomongin apa sih? Tolong gitu Karena aku kan stress gitu kan Terus kalo misalnya aku beli hewan baru tuh kayak aku lupa semuanya Aku juga kalo gister suka main burung Burung apa? Ciluk Mbak Assalamualaikum Assalamualaikum Hai Hai selamat pagi guys Jadi sebagai Seorang pecinta burung sejati Atau PBS SC Aku lagi pengen baca menaklukkan burung-burung gitu loh Ini salah satu burung hairi Yang gak bisa aku taklukkan Setelah burung-burung lain Berasa aku taklukkan Saya kira gimana ya? Dia biasanya bisa ngomong Mbak Mbak Assalamualaikum Tapi kayaknya aku butuh ahli Tapi kayaknya aku butuh ahli Gimana? Gimana? Dia belum bisa ketawa Belum bisa ngomong Kayaknya aku perlu seseorang yang ahli dalam hal perburungan Yang jago dalam melakukan burung-burung pria dewasa Maksudnya karena peliharaan bapak-bapak kan ini kan Kira-kira kayak kemana ya? Kayaknya aku tahu deh Aku harus kemana Ketirin aku terus Kita akan datang ke ahlinya burung Let's go Menurut informasi dari Mbah Google Katanya rumah ahli burung itu disini Nah udah kedengarkan suara-suara kucingnya Burung dong Assalamualaikum Assalamualaikum Permisi Halo Bang Ini beneran rumah ahli burung Iya ini rumahnya Kak Jacqueline Jacqueline namanya Oh Kak Jacqueline itu yang ahli burung Iya Bang ini burung-burungnya Ini galak Galak gak sih? Baik Bener katanya gigit Burung so Soalnya burung soami saya suka gigit Wah Banyak banget burungnya Kita lihat lagi ya ke dalamnya ada apa Disini burung punya playground Ada wahana bermain Sini-sini-sini Lihat tuh Ada ayunannya Ce ilah Eh Anak TK lu pakai playground Nah itu si Sasa ya Mana Sasa Sasa Wuhuuu Sasa still remember me guys Masih inget dia Sasa Ini kan ya Sasa ya Ini kan ya kayaknya Sasa Halo 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 Gimana ketawa 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 Hahaha Gitu inget gak waktu aku sheetin di FVP sisa-sisa ini tiba-tiba main vlog di aku terus gak mau pindah nih tayangannya ini oke nah sekarang ah gimana ah ngomong apa sih lo ketawanya gimana ketawa ketawa apa sih gue ketawa gitu katanya ha bacol ha bacot bacot iya gue emang bacot gue ngomong dulu orangnya eh yang punya lo mana orangnya yang nyara lo katanya ahli burung dia berisik lo kita potong apa ya halo 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 yang 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 digoyang-goyang yang digoyang apa sih katanya apa sih tolol katanya apa sih tolol pengen pengen diajak main pengen diajak main males 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 gak mau yuk kita langsung aja cari ke dalam kj clean let's go kita mau ngobrol-ngobrol terkait perburungan 5 4 3 2 1 open the door disana kan dia close the door iya iya aku open oh gitu iya kita buka jadi that's your tagline your real tagline oh oke ini karena ini aja sih biar mirip sama daddy kobuser aja aku pikir bercandaan tadi biar viewersnya hampir kesini juga oh di daddy kobuser ditutup si di kiki dibuka gitu dan sekarang aku sudah bersama dengan kak jeklyn bijaya bagus bagus nih nonton BRN nya bagus nih bagus nih wala karyawan kamu semua ya kak jeklyn apa kabar baik terima kasih udah tadi juga udah ngundang aku sini main bareng sama burung-burung kamu aku pikir cuman aku doang loh yang suka sama burung nyata kamu juga suka ya gimana terima kasih sudah datang juga dia tegang ini kayaknya gue gak tau mau ngomong apa ini kak jeklyn dari tadi bilang gue kok kenapa gue jarang banget ditanya-tanya orang terus gue kaya deg-degan gitu iya soalnya selamanya gak ada yang pernah nanya-nanyain terus tiba-tiba kiki datang ngapain gue mau tanya-tanya maksudnya gak pernah ada yang nanyain kamu kayak kamu udah makan belum gitu udah gak ada sekarang hahaha sepertinya orang-orang pada fokus nanya ini burung-burungnya kak jeklyn kan betul sampe kayak tadi tuh aku juga sempet ngobrol sama Sasa Sasa udah pintar banget sekarang ngomongnya ya iya dia ngomong terus setiap hari memang dia belom ngomongin apa sih tolol gitu ada ada tadinya kan tadi dia ngomong gitu terus keren lah Sasa tapi ternyata nih ya kalo setelah ngobrol banyak sama kak jeklyn banyak banget hal yang bikin aku tuh kayak amaze gitu hah ternyata ternyata kamu tuh seorang ini ternyata kamu juga ini juga gitu punya usaha nih cafe sweet ternyata kue yang kau bagikan waktu hampers lebaran tuh adalah usaha kamu dan itu bentuknya bagus banget kak thank you bentuk masjid loh tapi abis gak kuenya kemarin abis sama keluarga besar hahaha awalnya pada bingung nih ini masjid soalnya kan itu kita bikin dari cake semua kan iya semuanya bisa dimakan sampe sampe apa sih namanya kubah kubanya tuh bisa dimakan gitu kubanya kayaknya enggak deh hahaha hahaha kubanya kayaknya enggak hahaha kubanya kayaknya enggak tapi kok kembali dimakan ya hahaha hahaha kubanya kayaknya itulah saking enaknya cafe sweet yang bukan kue aja mesti dimakan hahaha hahaha itu terlalu ngarang hahaha jadi kalo kalian pengen ngerasain kayak apa makanya beli cafe sweet weee oke udah promo tuh ya nah tapi ini kan kayak aku bilang kita balik lagi seorang CEO iya dong karena kamu punya berapa usaha usaha dekor catering usaha kue berarti sebagai pemimpin dong iya ya untuk ini untuk pelanjutan hidup iya terus kamu juga punya usaha properti hmm itu aku baru terjun di 2 tahun ini sih iya tapi kenapa kamu sekarang lebih suka dikenal sebagai cici-cici yang mainin burung hahaha hahaha karena mungkin koleksinya lumayan banyak oke cuman sebenarnya sih aku suka hewan tuh semuanya gak cuman burung aja iya tapi kebetulan karena burung tuh variasinya banyak terus aku kayak penasaran gimana breathing jadinya lebih banyak jumlah burungnya daripada hewan lain nah berapa total jumlah burung yang kamu punya mungkin sekarang aduh exactly nya gak tau tapi mungkin sekitar lima puluhan lah sekitar lima puluhan karena ada yang beranak juga kayak kakak tua nya kan beranak gitu iya 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 kamu ternakin juga berarti kamu kawinin juga tuh jadi aku udah kayak pairingin cewek cowok-cewek cowok terus kayak berharap ada yang lor gitu cuman susah sih udah 3-4 tahun baru dapet 2 baby baru dapet 2 baby ya kamu kan ada yang child free kayaknya tuh hahaha gak mau punya anak jadi kayak please what the fuck with marriage guys hahaha hahaha langsung sasa tuh kayaknya tuh sasa tuh langsung tuh kayaknya tuh dia dia tuh sebenernya punya pasangan cuman dia kayak lebih dominan daripada pasangannya karena pasangannya lebih muda oh brondong brondong saya suka brondong baik baik dan dari itu kan tadi kan aku liat ya kayak kamu tuh gak main-main loh bahkan kajak ini punya satu rumah khusus cuma buat burung dan kamu tuh tersingkir dari rumah itu karena burung-burung itu hahaha karena apa ya kalo piara hewan itu kan kita gak bisa kayak kayak taro gitu aja oke jadi harus udah ngerawat makanannya juga harus tertentu beda hewan makanannya beda lagi vitaminnya beda lagi terus kayak gimana caranya dia mau breeding dari kayak settingan kandangnya udah pokoknya banyak banget kalo ribet nah itu dari keribet itu berapa banyak kamu habiskan biaya per bulan untuk burung aja ya kalo burung berapa ya kalo kacang-kacangan aku beli setiap 6 bulan sekali oke jadi kayak almond, academia itu aku hahaha sebentar sebentar dulu tahan tahan ya tahan sampe almond dan academia ya itu burung kamu kasih makan kacang bukan garuda hahaha gak gini jadi kalo burung itu dia harus makan kacang yang kadar minyaknya tuh tinggi supaya burunya dia gak bulukan supaya dia karena untuk dia mau breeding pun makanannya juga harus terpenuhi gitu loh nutrisinya breeding tuh apa ya buat dia kawin telur mau kawinannya tuh mesti kayak nutrisinya tuh harus terpenuhi kalo gak dia gak bakal nular-nular tuh denger tuh lu tiap hari ngopi sama kacang garuda tiap hari tuh makanya lu kembang biak lu aduh ini almond ini ya Allah saya makan supaya gak sakit juga kalo sakit kita repot oh iya perawatannya lebih nanti lebih susah lagi kalo mati lebih sedih lagi jadi mendingan dari awal memang kita rawat dia sehat makanannya terus cukupi almond tadi apa almond, macadamia, pistachio kalo mereka kayak kurang suka pistachio kak mohon maaf ya ini kameramen saya makan pistachio setahun sekali hahaha kalo momen lebaran hahaha ini kameramen saya nih itu dia aja gak bisa beda mana pistachio mana almond mereka saya kan gak bisa bedain ada itu nih jadi kita beli udah kayak kontaineran kayak berapa puluh kilo berapa puluh kilo enternya baru kita campur gitu ya Allah wah kita kalah sama burung supaya murah supaya murah jadi supaya murah sekali dateng jadi langsung beliin bab gitu semurnanya kacang almond apa kita paling kacang mede ya kacang mede mahal kacang mede mahal juga ya kacang mede mahal ya ampun kacang mede juga mahal berarti ya lumayan lah menghasilkan untuk burung-burung ini gitu lumayan lumayan tapi kamu suka sama burung dari umur berapa sih baru 2019 karena aku kan stress gitu kan terus jadi kalo misalnya aku beli hewan baru aku lupa semuanya terus jadi kayak apa namanya sayang-sayang jadi sebanyak hewannya sebanyak itu stress abis kiri gapapa kamu kita sama aku juga kalo gista suka main burung burung apa? ada burung suami aku dia emang piara burung ada piara burung kayak sasa juga tadi double yellow itu ya yang hilang setahun itu sama emang emang coba deh kalo gista coba dia mainin burung deh coba deh enak banget itu bener deh habis-habis hehehe terus aduh aku nih ini ada beberapa pertanyaan juga yang aku kumpulkan oh sudah disiapin gitu sudah dari netizen hehehe dan kalo ada kesalahan ga salah gua gitu netizen dan nanya hehehe hehehe oh iya kan kamu ini kan seorang chef juga karena katanya kuliahnya judusan sekolahnya culinary memang kuliner tapi yang pastries oh yang pastri kue-kue kering lu ngerti ga pastri lu kue-kue kering tuh yang mahal lebih ke kayak kue-kue dessert aku kira pastri itu pasangan suami istri hehehe pasutri 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 kamu kak berarti kan bikin kue ini termasuk juga bagian dari hobi kamu awalnya iya memang aku sekolah karena aku suka art aku suka gambar cuman aku pikir masa aku jualan lukisan gitu kan tadi awalnya mau sekolah jadi ngambil jurusan pastri tapi karena art work juga karena aku suka gitu kan bikin-bikin menghias-hias iya kalo kue kan lebih kayak ke sculpting pokoknya mau yang art-art gitu aku suka jadi ya ini yang bisa diusahain kalo masakan kayak buat di rumah sehari-hari itu suka juga ga masak? aku suka masak tapi aku masak cuman buat anak-anak mereka suka makan aku happy penuh ga kepikiran buat masak burung kamu tuh? hehehe kok ada yang mana gue masak yang gigit ga mungkin lah ya itu harganya aja luar biasa dan yang paling mahal tuh siapa namanya? yang paling mahal sofa raja raja si pemenang si jawara itu ya iya raja sama iris ya mereka nge-vlog kemarin menang iya 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 berdua-duanya menang? iya jadi kalo nge-vlog itu dia dua-duanya dilemparnya barengan datengnya barengan gitu oh dia kompak banget tuh tag team jadi kalo setiap latihan ya harus berdua dan ada pelatihnya kan? iya tadi Pak Teguh ya? iya Pak Teguh latihnya terbang juga ga dia? iya 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 setiap pagi dia latihan dia lempar di lapangan oh dia bagian lempar aja gitu iya tapi itu yang yang bikin aku takjub bagaimana membuat dua ekor burung bisa kompak secara bersamaan jadi kandangnya harus deket jadi mereka tuh selalu kalo burung dideketin tuh mereka lama-lama bonding jadi teman burung sama burung dideketin lama-lama bonding makin banyak burung yang bersama ya 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 karena bonding itu tadi semakin kompak mereka terbang bersama-sama mereka kalo misalnya di terbangin ya berdua gitu jadi mereka bakal nempel kalo terbangnya bakal barengan terus oh gitu wah ini luar biasa maksudnya apa ya keajaiban alam dan juga hewan maksudnya bisa diatur tadi aku juga liat kayak bisa wuuuh selalu terbang dia terbang dipanggil dia balik gitu karena banyak soalnya orang yang gak bisa diatur lebih gampang burung ya lebih gampang burung karena tuh orang udah terbang gak balik lagi ke rumah gitu ada tuh kayak gitu ya aku serang tau kenapa kamu lebih suka piara burung ya yang paling jago ngomong Sasha dia ngomong-ngomong segi setiap hari ngomongnya beda-beda jadi aku bikin dari Thailand tuh dia punya pemiliknya sebelumnya tuh perempuan oke duit dia jual lagi ke suppliernya, suppliernya bilang kasihan nih dulunya pemilik mendingan lu ambil yaudah aku ambil oh berarti dia bisa ngomong apa aja Sasha halo halo alright terus sekarang dia nyanyi-nyanyi sendiri terus dia nangis ketawa batuk-batuk terus yang anehnya tuh kayak setiap hari dia ngomongnya beda-beda kamu gak mau manggil ustadz buat rukiah dia gak gitu nah itu itu kata orang ini kayaknya di doain deh cuman udah gak usah deh biar aja dia ngomong tapi aku seneng sama Sasha seneng ya dia salah satu hewan yang cocok jadi pejabat kenapa tuh karena jago ngomong gak jago tindakan pas itu 2024 ntar kan ada tuh dukung siapa 2024 apa dukung siapa rahasia rahasia iya dukung aku dukung semuanya siapapun yang jadi pemimpin semoga bisa amanah amin iya karena kan jadi wakil rakyat petanggung jawabannya berat betul amin bahkan bisa dibawa sampe ke akhirat kalo sampe gak amanat uju-juju jadi hianat iya maksud aku tuh kamu masih muda banget tapi juga udah punya banyak kebisaan banyak tanggung jawab yang kamu pegang sebagai seorang pemimpin sebagai seorang yang memelihara hewan dan hewannya hewan-hewan bukan hewan sembarangan menurut aku hewan yang spesial kamu juga merawat tiga anak kamu apa sih yang bikin kamu bisa kuat sampe sekarang gitu eee tiga anak, tiga anak itu anak-anak itu jadi kalo misalnya liat mereka bahagia liat mereka senyum ya itu aku bahagia jadi yang bikin aku kuat dan harus berusaha harus bisa segalanya ya untuk mereka bertiga untuk mereka ya fight buat mereka menjadi seorang ibu, ayah, kakak bahkan mungkin sahabat mungkin semuanya karena mereka juga setiap hari sama aku tidur juga sama aku jadi ya apa-apa everything sama aku dari kecil sih mereka soalnya iya kan dia anak kamu maksud gak dari kecil sama kamu udah maksudnya kan ada orang tua yang kayak yaudah susternya yang jaga terus malem apa kalo ini gak bener-bener aku yang kasih makan aku yang mandiin dari kecil memang aku tuh suka kayak ngerawat gitu loh tapi ini pesan aku ya kadang-kadang ini buat perempuan-perempuan hebat yang mereka tuh punya ada rasa sebagai hero merawat itu tadi kadang-kadang kita tuh karena saking suka ngerawatnya kita kebablasan betul kita kadang ngerawat orang sampai kita lupa dirawat sama orang iya betul nah itu tuh bahaya banget karena nanti kita ngerasa kosong karena aku juga kayak gitu aku dari kecil kebiasa jadi tulang punggung keluarga aku merasa semua orang tanggung jawab aku buat aku bahagiain sampai aku lupa bahagia diri aku sendiri dan aku juga lupa ada orang yang harus bahagiain aku harusnya tapi i'm glad that you're happy now alhamdulillah itu karena aku menyadari itu kak aku sampe sampe ke psikolog untuk mencari tahu itu jadi kan kalo misalnya orang bilang kan kalo orang punya hubungan tuh mereka tuh 2 gelas yang berisi betul nah jadi kan kayak saling mengisi nah karena kita punya jiwa itu tadi suka merawat kita ngisi terus sampe kita kosong sebenernya juga ya sementara iya betul kalo misalnya kita dapet orang yang paham itu dia juga akan ngisi balik tapi kalo kita dapet orang yang kurang ajar yaudah dia akan bahagia sendiri dengan apa yang kita isi tenaga kita waktu kita, uang kita mungkin pikiran dan segala macem ya iya sih gitu jadi nextnya jangan cuma ngerawat tapi kamu juga harus dirawat makanya sekarang kan ngerawat diri sendiri beli burung apa ya there are ways untuk mengisi diri kita sendiri sih sebenarnya ya memang kadang ada pasti ada capeknya gak mungkin gak sekuat-kuatnya kita pasti ada waktunya capek tapi abis capek sebentar ntar kuat lagi iya betul yaudah itulah tugas manusia cuma kita aja fasenya bahagia sedih kalo lagi sedih inget aja besok bahagia pas lagi bahagia siap-siap aja besok bakalan sedih karena gak ada yang selamanya kan betul sekali ini dia Jacqueline Bijaya dan Kikisah Putri bye 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 Terima kasih.